Jangan pernah harap kecermelangan masa depan dan apa hal-hal yang ingin kita kembangkan akan mudah ke depan. Maka oleh sebabnya market politik paling raya dalam pilkada 2020 adalah gen Z ataupun generasi milenial. Itu market. Tinggal hari ini mbak tayo adik-adik mandung. Dalam gen Z ini, apa komitmen adik untuk memenangkan Haji Sibra Malachi ini? Dari pendapat-pendapat apa-apa menurut ini yang lumayan dikocokan, melayu ke depannya untuk menangkan berokong ke depannya. Jadi apakah adik bersedia untuk memenangkan dan bekerja untuk memenangkan Haji Sibra Malachi? Siap. Siap ya. Apa komitmennya? ingin berpendapat pertinian dari abang-abang juga menurut ini? Kenalkan, saya Afshadul Admi, mahasiswa dari UIN Akaniri. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Sibra Malachi sangat berkesan sangat baik bagi kami semua. Dan insya Allah, seperti yang beliau katakan, ingin mengantarkan gen Z ini kepada generasi yang lebih baik untuk ke depannya. Mungkin itu saja. Dan kami sangat yakin kepada beliau yang bahasanya beliau adalah pilihan terbaik untuk Pidia Jaya yang tercintai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ya yang kamu ya ah ya kan ya kemudian marah dua marah dua oh oke merdu merdu dengan 580 generasi genjet ini bagaimana dan generasi solusi dengan sistem-sistem yang terjadi saat ini nah ini ngorong-ngorong bernilai bapak si Brahmalaysi dan Bapak Hasan Basri nomor satu ya diak memenangkan si Brahmalaysi Masa sama teri sekali lagi siap ya terima kasih saya ingin juga memperkenalkan diri ulum tuan tungkung jangan pernah harap kecermelangan masa depan dan apa hal-hal yang ingin kita kembangkan akan mudah ke depan maka oleh sebabnya market politik paling raya dalam pilkada 2020 kuid adalah gen Z ataupun generasi milenial itu market tinggal hari ini mbak tayo adik-adik mandung dalam gen Z apa komitmen adik untuk memenangkan Haji Siberamalaki ini dari pendapat-pendapat apa-apa yang ingin yang lumayan menunggu ke depannya untuk jadi apakah adik bersedia untuk memenangkan dan bekerja untuk memenangkan Haji Siberamalaki siap siap ya apa komitmennya ingin berpendapat mengenalkan mengenalkan saya Aftar Lulatmi mahasiswa dari UIN Araniri menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Siberamalaki sangat berkesan sangat baik bagi kami semua dan insya Allah seperti yang beliau katakan ingin mengantarkan gen Z ini kepada generasi yang lebih baik untuk ke depannya mungkin itu saja dan kami sangat yakin kepada beliau yang bahwasannya beliau adalah pilihan terbaik untuk Pidia Jaya yang tercinta yang tercinta terima kasih yang akan datang Esos M.I saya ingin juga memperkenalkan diri ulum Tuhan tungku politik itu kotor yang akan datang dari jangka bu ya jangka bu ya ya kan ya kan siap kemudian marah dua marah dua oh oke merdu merdu oh memang terjadi dengan 580 generasi generasi gen Z ini bagaimana generasi solusi dengan sistem sistem oke yang terjadi saat ini nah yang ini ok 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 bapak si brah malaysi dan bapak hasan basri nomor 1 siap minang siap memenangkan si brah malaysi masyata metri siap sekali lagi siap siap terima kasih esos m i saya ingin juga memperkenalkan diri ulum tuan tungkung akan datang jangan pernah harap kecermelangan masa depan dan apa hal-hal yang ingin terkembangkan akan mudah ke depan maka oleh sebabnya market politik paling raya dalam pilkada 2020 adalah gen Z ataupun generasi milenial itu market tinggal hari ini mbak tayo adik-adik menduk dalam gen Z apa komitmen adik untuk memenangkan si brah malaysi ini dari pendapat pendapat apa-apa yang yang jadi apakah adik bersedia untuk memenangkan dan bekerja untuk menangkah di brah malaysi siap siap ya apa komitmennya ingin berpendapat dari abang-abang di brah malaysi kenalkan saya mahasiswa dari UIN Akaniri menurut saya apa yang disampaikan oleh bapak Haji Senggal Malay sangat berkesan sangat baik bagi kami semua dan insyaAllah seperti yang beliau katakan ingin mengantarkan selamat menikmati selamat menikmati